Halo, Peter. Seluruh dunia sudah mengingat bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tidak saya harus berhenti berbicara. Baru saja dirilis trailer terbaru dari Spider-Man No Way Home. Membuat para penggemar manusia laba-laba ini semakin penasaran saja tentang kelanjutan cerita film Garapan Marvel Studio dan Sony Pictures ini. Sesuai bocoran cerita yang sudah ditayangkan dalam potongan video trailer yang berdurasi kurang lebih 3 menitan itu. Peter Parker atau Tom Holland menghadapi masalah besar setelah identitasnya sebagai Spider-Man diungkap oleh Mysterio. Dengan kepergian Tony Stark, Peter Parker pun harus meminta bantuan Dr. Strange agar bisa memutar kembali timeline atau garis waktu. Sehingga semua orang bisa melupakan identitasnya sebagai manusia laba-laba. Seperti pada scene-scene yang telah ditayangkan dalam trailernya, pada scene pertama diperlihatkan Peter Parker yang sedang santai bersama kekasihnya MG. Sambil membaca sebuah koran yang berbunga tentang kabar bocornya identitas Peter Parker. Kemudian pada scene selanjutnya menayangkan cuplikan dari Spider-Man War From Home. Yang mana terlihat potret Peter Parker yang dipajang besar-besar dengan bagian sebelah muka terbuka tanpa topeng dan sebelahnya lagi bertopeng. Setelah identitas aslinya terungkap, Peter Parker terus dihadapkan dengan berbagai masalah yang terus mengusik kehidupannya. Dia bahkan dikatakan sebagai penjahat karena dituding sebagai pembunuh Mysterio. Berbagai aksi terus dihadapkan kepada Peter Parker, baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan Dr. Strange. Setelah memperkenalkan namanya terlihat, Dr. Strange yang sedikit kaget mendengar namanya. Kemudian Peter Parker pun menceritakan maksud kedatangannya kepada Dr. Strange. Tetapi Dr. Strange kembali mempertimbangkan secara mata-matang mengenai permintaan Parker. Sebab untuk memenuhi permintaan Peter Parker, Dr. Strange harus menggunakan mantar terlarang agar bisa menghapus semua ingatan di seluruh bumi. Seluruh dunia akan mengingatkan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Kemudian scene kembali memperlihatkan Dr. Strange memulai melakukan ritual untuk mencoba mengembalikan timeline atau garis waktu. Sehingga semua orang akan melupakan identitas tentang Peter Parker. Tidak sampai disitu saja, setelah semuanya kembali, Peter Parker kembali bertemu dengan Alfred Molina yang berperan sebagai Dr. Octopus yang mana di Spider-Man 2 dimintangi oleh Tubei Maguire. Nah jadi itulah simopsis singkat dari Spider-Man No Way Home. Tentang waktu rilisnya, Spider-Man No Way Home dikabarkan akan ditayangkan di bioskop pada tanggal 17 Desember 2021 mendatang. Tetapi ingat, semua itu masih dalam tahap perencanaan. Kemungkinan akan berubah jika ada kendala ataupun hambatan ke depannya. Nah oke teman-teman, jadi itulah sedikit sinopsis singkat dari film Spider-Man No Way Home dan juga informasi mengenai jadwal tayangnya. Tak kenal maka tak sayang, jadi buat yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, biar kita lebih saling kenal. Akhir kata, saya undur diri dan see you next video. But this isn't about me, this is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. Hello Peter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!